saat kita pipir, warna urin kita kadang-kadang bening, kadang-kadang kuning, kadang-kadang malah muncul nih warna-warna lain kira-kira nih gengs, ini pertanda apa ya sebenarnya setelah yang satu ini ya 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 kembali lagi dengan Kak Yaay saat kita buang air kecil, kita mungkin menyadari nih bahwa warna urin kita alias air kencing alias juga air seni yang dikeluarkan ini ternyata tidak selalu sama nih warnanya kadang-kadang urin yang dikeluarkan ini berwarna bening, tapi ternyata di lain waktu warnanya mungkin terlihat kuning atau warna-warna lainnya nih gengs oke, tahukah kalian bahwa warna urin ini bisa berubah-ubah juga nih menunjukkan juga kondisi tubuh kita loh urin sendiri adalah campuran air, elektrolit, limbah-limbah sisa saringan darah oleh organ yaitu ginjal nah zat-zat tersebut yang terkandung di dalamnya itulah yang mempengaruhi warna urin kita itulah kenapa nih gengs perubahan warna urin dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi kesehatan kita warna urin yang normal juga bervariasi ya gengs dari yang jernih, kuning keemasan, kuning pekat, dan lain-lain untuk warna kuning sendiri ini berasal dari pigment tubuh yang disebut durochrom di luar warna kuning tersebut ada juga nih warna lain yang berpotensi mampu mengubah warna urin kita beberapa warna lain bisa mengkhawatirkan nih dan dapat hmm jangan-jangan ini indikasi apakah ada salah satu yang salah nih pada tubuh kita umumnya perubahan warna urin berkaitan terat dengan seberapa terhidrasinya tubuh kita terhidrasi adalah kecukupan air pada tubuh kita tapi di sisi lain warna urin juga bisa mencerminkan tentang makanan, vitamin, atau obat-obatan yang sedang kita konsumsi nih lebih jauh lagi nih gengs warna urin yang tidak biasa bisa menjadi indikator bahwa kita sedang mengalami atau menderita penyakit tertentu itulah mengapa sangat penting untuk memperhatikan warna urin kita yang keluar nih gengs hal ini sebagai petunjuk awal mengenai kondisi kesehatan tubuh kita berikut ini adalah arti warna urin yang perlu kita ketahui yang pertama jernih warna urin jernih menandakan bahwa kita cukup nih mengkonsumsi air putihnya karena biasanya kita minum cukup banyak air putih nih sehingga tubuh kita ini akan terhidrasi dengan baik tetapi jika ternyata kita itu minumnya gak banyak gitu ya tapi kok urinnya masih jernih? maka itu bisa menjadi petunjuk adanya gangguan hati alias cirosis atau juga hepatitis nih yang kedua kuning muda atau keemasan warna urin kuning keemasan menandakan bahwa kita sehat dan cukup terhidrasi nih yang ketiga kuning pekat warna urin kuning pekat umumnya disebabkan oleh dehidrasi alias tubuh kita ini kekurangan yang namanya cairan dehidrasi ini terjadi ketika jumlah cairan yang dikeluarkan lebih banyak nih pada tubuh kita dibanding jumlah cairan yang masuk jadi kalau kondisi seperti itu sangat disakankan kita ini segera minum air putih yang banyak ya guys yang keempat oran urin berwarna oran bisa jadi pertanda nih bahwa kita mengalami sesuatu penyakit nih atau menandakan adanya masalah kesehatan pada hati kita ataupun saluran empedu terutama juga nih apabila hal tersebut disertai warna peces yang terlihat pucat selain itu warna urin orange bisa terjadi jika mengalami dehidrasi yang cukup tinggi karena efek samping beberapa nih yang pertama karena kemoterapi atau juga karena konsumsi obat pencahar karena obat anti radang obat infeksi saluran kemi obat TBC dan lain lagi 5. Coklat tua warna urin kita coklat tua alias coklat bisa menjadi pertanda adanya masalah pada organ hati ginjal atau terjadi karena infeksi saluran kemi uin berwarna coklat tua ini bisa juga disebabkan oleh adanya efek samping obat-obatan seperti obat anti malaria antibiotik obat pencahar 6. Putih susu air seni atau urin yang berwarna putih susu merupakan tanda adanya infeksi saluran kemi yang disertai pembentukan nanah nih gengk kondisi ini dikenal dengan biuria penyebabnya dikarenakan infeksi bakteri, jamur, atau juga karena virus warna urin yang menjadi susu juga bisa terjadi karena merupakan adanya tanda penumpukan sal darah putih asam urat protein lemak pada urin 7. Merah jika merahnya itu merah muda alias pink maka jangan terlalu panik dulu nih geng karena besar kemungkinan nih ini disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi bisa jadi urinnya merah itu karena kita mengkonsumsi buah blackberry atau buah naga merah nah jika kita mengkonsumsi buah-buahan seperti yang disebutkan maka bisa jadi itu adalah efek samping jadi apa yang kita makan atau kita minum juga nih ada pun obat-obatan yang bisa berpengaruh menjadi warnanya merah yaitu obat infeksi saluran kemi atau juga obat TB nih perlu diketahui juga geng jika warna urinnya merah dan kita juga tidak sedang mengkonsumsi apapun yang berpotensi untuk mengubah warna urin tersebut maka ini bisa menandakan kencing tersebut mengandung darah dan kencing darah ini bisa saja nih dipengaruhi oleh infeksi saluran kemi penyakit ginjal tumor atau batu ginjal dan juga tumor atau batu kandung kemi nih gangguan prostat anemia hemolitik dan lain-lain 8. Hijau atau biru warna urin yang satu ini mungkin dapat membuat kita cukup kaget nih geng karena memang sangat tidak wajar warna urin biru atau hijau besar kemungkinan disebabkan oleh bisa karena pewarna makanan obat fius propofol jad warna metilen biru efek samping obat asma antidepresan 9. Busa atau bui ini sebenarnya bukan terkait warna ya geng tapi karena masih terkait dengan penampakan visualnya maka akan sedikit kita bahas ya oke bagi kalian yang mengalami urinnya itu berbusa atau berbui mungkin ada masalah nih pada ginjalnya atau karena adanya kelebihan protein nah gengs dalam beberapa kasus urin bui juga bisa menjadi pertanda tandanya dehidrasi yang parah dan mengalami infeksi saluran kemi atau ISK perubahan warna urin dapat terjadi karena beragam hal kan geng mulai dari yang tidak berbahaya hingga yang berakibat fatal nih sangat normal jika warna urin kita sedikit berbeda nih dari hari ke hari tapi kategori normal itu harus tetap pada kisaran kuning ya oleh karena itu perbanyak air putih ya gengs jika perubahan urinnya karena dehidrasi namun juga kita ini sudah minum banyak air putih tapi urinnya juga tidak kunjung normal dan kita juga tidak yakin nih penyebabnya apa apalagi jika disertai dengan rasa nyeri maka kalian disarankan segera meriksakan diri ke dokter agar urin kalian bisa dites dulu nih di laboratorium untuk mengetahui penyebab pastinya nah sekian video dari saya dipersilakan untuk share menyebar luaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati